Kalau soal korupsi, banyak yang mengatakan, ya kalau di jaman dulu kan belum ada KPK-nya, jadi tidak terungkap. Tapi kejaksaan juga ada, kepolisian ada, jadi saya kira kembali lagi, apakah sekarang lebih baik? Nah, ini Mas Tomi, apa komentar? Selamat berjuang untuk 2019. Oke, bagus, selamat berjuang untuk 2019. Sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya saya nggak mau nanya ini karena masuknya wilayah agak privacy gitu Mas Tomi. Saya itu... Yaudah, mau saya tanya kan? Aduh, sorry, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kita berjumpa lagi di Italk Show pada hari ini. Dan hari ini begitu spesial karena saya mendapatkan kehormatan, dapat mewawancarai putra Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Tommy Soeharto. Nah, saya sudah ditunggu nih dari tadi sama beliau di kediamannya di Cendana. Nanti saya juga akan bertanya-tanya soal bagaimana kediaman Pak Harto di Cendana 8. Nah, sekarang saya sudah ada di rumahnya nih. Ah, ini sudah dibuka nih. Yuk, yuk. Mungkin saya sudah ditunggu. Aduh, benar saya sudah ditunggu nih. Assalamualaikum, Mas Tomi. Waduh, saya terima kasih banyak, Mas Tomi. Sudah dikasih waktu, kesempatan untuk bincang-bincang sama Mas Tomi. Mas Tomi, kok nggak berbeda sih dari saya ketemu kemarin 5 tahun lalu? Waktu itu kita terakhir ngomongin batu akik loh, Mas Tomi. Iya, di Taman Mini waktu itu. Awet muda terus, Mas Tomi. Resepnya apa ini, Mas Tomi? Kita nggak muda semua. Aduh, saya itu lebih muda jauh loh, Mas Tomi. Ini pokoknya jadi kayak seumur. Aduh, tapi. Apa sih resepnya, Mas Tomi? Gimana sih? Hidup sehat atau seperti itu? Hidup sehat ya? Makanan dijaga gitu. Iya. Olahraga, Mas? Eh, apa namanya, treadmill saya urang. Oh, treadmill, rutin, treadmill. Alhamdulillah. Streetmill rutin. Kalau jogging juga kan sekarang nggak lagi musim nih, Mas. Hobi lari, malah. Enggak. Enggak ya? Karena polusi. Polusi ya. Apa namanya, traffic yang terlalu padat. Kalau hobi soal balap, Nah, balap mobil? Kadang-kadang, tapi udah hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah lagi. Tapi masih bawa mobil balap itu sport shot. Saya tiap hari bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri? Supaya membiasakan refleksnya. Oh, Mas Tomi masih nyetir sendiri? Tidak pakai supir? Enggak. Wah, luar biasa loh ini. Ini baru mungkin. Sedikit yang tahu kalau Mas Tomi ini bawa mobil sendiri, Mas Tomi. Kalau balap sudah ditinggalkan ya, sudah tidak menjadi utama lagi. Sekarang apa dong hobi barunya? Sekarang kita lagi mau bina untuk ekonomi kerayatan. Itu, apa namanya, tambak udang, patin, lele yang hanya dengan kolam sebesar radius 3 meter. Itu bisa peternak yang bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan besar untuk para peternak. Jadi di rumah bisa dong ya? Kalau ada halaman gitu? Betul, kan? Kami ada contohnya. Mas Tomi ada di rumah ini? Waduh, ada. Kita lihat yuk. Boleh, Mas Tomi? Kita lihat ya. Hobi barunya ngapain, Mas Tomi? Ikan. Iya, di sini ada udang contohnya. Wah, ada udang juga, Mas Tomi, di sini? Dan ikan patin. Wah, ini ya kita ada di halaman depan loh, bayangkan. Di halaman depan dari kediaman Mas Tomi. Punya hobi baru yang katanya sekarang ternak udang. Ini bukan hobi, betulnya. Ini bukan hobi? Untuk pelatihan, untuk pelatihan di mana nanti masyarakat bisa mengkopi atau belajar di sini untuk bisa membuat tambak-tambak mini. Kenapa? Apa yang menggagas Mas Tomi ingin membuat ini, Mas Tomi tadi ini? Karena ada nilai tambah yang besar di sini. Bahwa dengan kolam yang hanya diameter 3 meter ini, bisa menghasilkan yang cukup berarti untuk masyarakat di pedesaan. Nah, ini yang kita uji coba di sini dan Alhamdulillah sekarang berhasil. Ini kayak udang ini udah umur 2 bulan. Sudah bisa dipanen umur berapa bulan ya? Dua minggu lagi. Dua minggu lagi ya? Dua minggu lagi bisa dipanen udangnya. Tapi udang paname ya? Iya. Jadi udang yang paname. Sudah berapa lama Mas Tomi ini? Bikin kolam-kolam? Mulai dari Desember tahun lalu. Desember tahun lalu ya? 6 bulan lah. Oke. Yang sebelah sana apa Mas Tomi? Ada tiga kolam di sini ya? Ada tiga. Karena idenya adalah siap kolam, siap bulan. Panen satu kolam gitu. Waduh. Ini patin. Oh, ini ikan patin. Apa namanya. Ini juga tempat pakan ini. Oh, ini pakannya? Jadi setiap 6 jam dia akan keluar. Jadi pakannya pun tidak perlu di... Kalau orang sibuk misalnya ya nggak perlu di... Oh, otomatis begitu? Iya. Tidak perlu dikasih pakan manual. Ini kalau ini berapa bulan kalau ikan patin? Ini agak lama. Ini dia 5 bulan, hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Ini udah waktunya panen nih. Ini waktunya panen. Waduh. Kalau mau ambil, silahkan. Tidak perlu dikan patin. Kita panen patin. Pindang patin. Mau dipindang, digoreng. Digoreng ya? Waduh. Kalau ini mas? Oh, ini masih kosong. Masih kosong ya? Karena baru panen kemarin. Baru panen. Jadi ada patin, ada udang? Sebentar udang. Lele juga bisa di sini. Oh, lele juga bisa di sini. Turunnya gurame juga bisa. Turunnya juga bisa. Jadi dengan investasi yang tidak terlalu mahal, masyarakat bisa berbudaya ikan atau udang. Mas Tomi, banyak lagi nih Mas Tomi yang saya ingin tanya-tanya Mas Tomi ya, Mas Tomi ya. Kita soal bagaimana partai politiknya Mas Tomi sekarang, kemudian Mas Tomi meninggalkan partai Gokar, ya kan Mas Tomi. Kemudian Mas Tomi ini akan nyapres juga nggak, Mas Tomi ya? Saya kira secara kesempatan kan tidak dibolehkan partai baru nyapres. Tapi kalaupun itu boleh, tentunya kita akan mencari putra terbaik bangsa. Wah, putra terbaik bangsa. Jadi pilihan-pilihannya saat ini dari partai berkarya belum ada nih? Mementara belum, karena memang kita fokusnya di legislatif. Nah nanti kita lebih jauh lagi Mas ya, bahas soal partai politik. Tapi ini karena di kediaman pribadi Mas Tomi ya, di cendana Mas Tomi, kalau di sini udah berapa lama Mas Tomi? Ini dari tahun awal 80-an. Awal 80-an Mas Tomi ya. Kita mau lihat juga Mas Tomi sambil ngobrol, kita lihat rumahnya Pak Harto di cendana 8, boleh ya? Ya, boleh. Boleh ya? Kita jalan di sana Mas ya, boleh ya? Oke. Sebelumnya saya mohon maaf nih, aduh sebenarnya saya nggak mau nanyain ini, karena masuknya wilayah agak profesi gitu Mas Tomi. Saya itu... Yaudah nggak boleh tanya kan? Aduh, sorry. Mas Tomi, apa sih yang mau dijual dari partai berkarya sosok kebangkitan dari binasti atau terasindana di ngasihnya Pak Harto? Begitu, itu yang dijual? Nah Mas Tomi, kita tadi dari rumah Mas Tomi, kediaman pribadi Mas Tomi, sekarang kita sampai di kediaman Pak Harto, cendana nomor 8. Wah, ini sekarang ini, cendana ini bagaimana nasibnya Mas Tomi? Apakah masih keluarga masih sering datang ke sini, ada yang tinggal di sini atau seperti apa sekarang? Ya, paling sering adalah pada waktu halal biala. Halal biala? Halal biala, semua keluarga besar datang ke sini dan paling, apa namanya, silaturami. Kita kan tahu biasanya dulu kalau al-makrum Pak Harto masih ada seluruh ketika lebaran itu hari raya, ngumpul semua di sini ya? Ya. Semua berseragam, pakai wajib batik dan segala macam. Nah, saya penasaran, ingin lihat di dalam cendana, di mana, spot-spot atau tempat-tempat di mana biasanya keluarga Pak Harto, termasuk Mas Tomi di situ, berkumpul bersama keluarga di situ. Boleh saya lihat dalamnya Mas ya? Boleh. Oke, Mas Tomi. Sambil kita masuk. Ini pun akan kita jadikan museum. Ini akan dijadikan museum? Kenapa, Mas? Karena keinginan keluarga ingin jadikan museum, kenapa? Ya, karena untuk masyarakat biar bisa melihat keadaan, apa namanya, bagaimana al-marhum Pak Harto, setelah keluarga itu tinggal di tempat yang ada sekarang ini. Karena memang kita tidak melakukan perubahan sama sekali dari awal. Asri juga Mas ya di sini, ini ada tanaman-tanamannya, ini ada kumis kucing. Kumis kucing ya, kumis kucing sih Pak Tomi, tahu juga nggak tahu sih. Nah, ini nggak ada yang dipugar, tidak ada yang direnov, Mas Tomi, rumah ini masih seperti dulu, warnanya pun seperti ini. Iya, sama semua. Sama semua seperti dulu. Apa memang ada wasiat atau pesan dari Pak Harto soal kediaman ini, jangan dirobah, direnovasi? Ada pesan? Sebetulnya tidak ada, tapi kami sendiri dari anak-anak ingin mempertahankan ini dan juga untuk menestarikan sebagai warisan, Amarhum Bapak dan Ibu. Oh, oke. Nah, Mas Tomi, kalau bicara soal kediaman ini nomor 8 ini, di Cendana ini ya, dulu jalanan ini terasa orang bilang harusnya angker. Karena kalau lewat sini katanya, wah, nggak boleh semua orang. Benar seperti itu waktu itu ya? Saya kira tidak, apa namanya, semua bebas dulu juga masyarakat bisa lewat dengan bebas. Bebas ya, cuma memang waktu itu karena memang ini tempat kediaman Presiden Indonesia ke-2, mungkin ada batasan batasan waktu. Mungkin karena ada penjaga di depan, jadi orang agak perlambatlah jalan-jalan. Tetap orang bisa lewat. Bebas ya? Oh, lelala. Nah, di sini Mas Tomi, bagaimana ini kalau runutan tamu datang? Biasanya tamu-tamu. Tamu biasanya datang di tempat kita tadi masuk, terus ke sebelah sana. Sebelah itu. Sebelah itu nanti diterima oleh Bapak di sana. Oh, di dalam ruangan. Jadi kalau bicara soal Mas Tomi sendiri di kediaman Cendana nomor 8 ini, Mas Tomi sejak tahun berapa? Akhir 60-an. Akhir 60-an, Mas Tomi sudah di sini ya? Oh, ini saya mulai masuk ke dalam ruangan apa namanya ini? Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu besar utama. Yang biasanya almarhumah ibu yang sering menerima tamu di daerah ini. Oh, ibu tin. Ibu tin menerima tamu di sini. Kalau almarhum Bapak di sebelah sini. Nanti saya boleh masuk di ruangan khusus itu ya, Mas Tomi. Tapi bicara soal ruangan ini dulu Mas Tomi. Ruangan ini dulu Mas Tomi. Coba kita lihat. Di sini saya lihat, di sini ada gading gajah. Begitu besar dengan ukiran. Ini Pak Arto memang hobi atau ini cenderamata atau seperti apa? Kebanyakan cenderamata dari tamu-tamu. Itu ada foto Pak Arto? Itu tahun 60-an itu. Ini tahun 60-an? Akhir 60-an. Ini Pak Arto awal dilantik menjadi presiden. Yang akan jadi presiden. Oke, ini Pak Arto. Kemudian di situ ada foto Ibu tin. Ini juga di tahun yang sama tentunya. Ya. Di tahun yang sama. Ibu tin. Kemudian kalau koleksi-koleksi ini saya lihat tadi situ ada, ya namanya koleksi Ibu ya. Ibu tin ini. Kemudian ini dari dulu seperti ini? Ya, tentunya tadinya lebih sedikit, terus saya bertambah-tambah. Oh, bertambah-tambah terus ya. Dari kebanyakan memang koleksi dari sepenuhnya dari tamu-tamu yang... Tamu-tamu dari mancanegara, baik dari dalam negeri juga ya. Oke. Di sisi kanan sini ada foto Pak Arto dan Ibu tin. Tertama-tama ini? Lebih baru. Kira-kira tahun berapa ini, Mas Nomi? Kira tahun 80-an. 80-an ya, tahun 80-an. Dan Pak Arto juga suka wayang Pak ya, kita tahu. Tapi ini juga souvenir. Ini souvenir juga ya. Tunggul Jati Bantul. Tunggul Jati Bantul. Ini dari Bupati. Ya, 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 ya. Waktu itu ya. Di sini juga ada, di sini lihat di kanan ya. Ada Pak Arto. Nah, sekarang saya mau masuk. Ada tempat ini ruang khusus, Pak. Bisa juga itu, Mas Nomi ya. Ruang khusus Pak Arto terima tamu-tamu spesial gitu ya. Tertentu gitu ya. Kabinet di sini juga? Kadang-kadang memang dulu seringnya di sini. Kalau diterima di rumah. Di rumah, iya. Di sini. Boleh saya masuk ya, Mas Nomi ya. Kita lihat yuk. Di mana di dalamnya ini seperti apa. Wah, ini dia ruangannya. Waduh. Ini kursinya masih yang... Masih original. Masih original yang lama, Mas Nomi ya. Biasa Pak Arto duduk di mana? Kalau menerima tamu. Di sebelah sana? Di sebelah sini. Mas Nomi, izin ya. Saya boleh duduk ya. Merasakan kursinya Pak Arto dulu. Mimpin Raut. Waduh. Saya jadi presiden Indonesia kedua nih, cinta ya. Di sini juga ada kenangan-kenangan Pak Mahathir. Oh. Ini Pak Mahathir ketika bersama Pak Arto. Ya. Pak Mahathir, kita tahu ya. Sekarang sudah kepilih kembali. Jadi. Jadi ini ada. Pak Mahathir ada Likwanyu ya, Singapura. Waduh. Jadi di sinilah biasa Pak Arto menerima tamu-tamu dan kabinetnya kalau di rumah memanggil menterinya di sini. Ya. Mas Nomi ya. Kalau ketemu di rumah, pasti di sini. Di sini. Oh iya. Kita tahu juga Pak Arto kan. Obie cerutu ini tempat cerutu seperti ya. Ya. Betul ya. Betul. Wah. Ini ada tempat kecematannya. Buat alu baca mungkin ada laporan-laporan yang perlu dibaca. Oh ini masih semuanya original ini. Ada stabilo. Iya stabilo semua. Waduh. Itu adalah lukisan Hanoman ya. Hanoman. Hanoman. Lagi perang dengan Rahwan. Nah. Kita bicara di ruangan khusus. Saya mau pindah lagi nih. Ini semuanya masih original loh. Ya. Ini kalau kita bilang di sini semuanya masih sama. Tidak ada yang terubah. Kursi semua. Sampai horden ya Mas Nomi. Mas, masih banyak sih Bungu Pak. Ya. Silahkan. Oh iya duduk. Boleh Mas, saya duduk dulu ya. Iya, saya aja keliling terus Mas Nomi. Sebelum ngobrol, saya duduk sini. Banyak pertanyaan Mas Nomi. Kemana sebenarnya Mas Nomi selama ini sih Mas Nomi? Karena Mas Nomi jarang terlihat gitu. Kan kemudian sekarang muncul tiba-tiba dengan Partai Baru gitu. Ya, selama ini memang saya sebagai pengusaha dan memang saya geluti kegiatan usaha apa yang saya kerjakan, saya kembangkan dengan harapan bisa membuka lapang pekerjaan sebanyak mungkin. Grup Humpus itu masih ada Mas Nomi? Masih. Masih ya. Masih ya. Itu masih ada ya. Karena itu terkenal sekali tuh. Kalau Mas Nomi dengan Humpusnya. Kemudian kita tahu juga Mas Nomi dengan dunia bisnisnya. Mas, tapi bicara sebelum masuk ke dunia bisnisnya, mas Nomi, kita bicara yang kekinian dulu Mas. Mas Nomi sekarang Ketua Umum Partai Berkarya. Apa sih membuat Mas Nomi akhirnya itu memilih mendirikan partai? Ya, saya kira kita telah 20 tahun reformasi. Tapi hasil yang didapat tidak ada arah yang jelas untuk kita kapan menjadi negara maju. Nah, disinilah kami terpanggil. Dan juga yang katanya dengan bahwa zaman dulu KKN sangat parah dan sebagainya dan otoriter dan sebagainya. Sekarang, nyatanya sekarang lebih parah. KKN itu dengan OTT saya coba bisa ditanyakan ke KPK itu beberapa ratus kepala apa namanya daerah terkena OTT dan sebagainya. Belum lagi masalah masalah apa namanya korupsi nasional yang begitu Jadi Mas Nomi melihatnya sekarang reformasi tidak lebih baik daripada di Orde Baru. Begitu? Baikinlah. Faktanya juga apa namanya penyelundupan narkoba. Dulu mungkin on satu bungkus atau paling banyak kiloan. Sekarang tonan. Gimana anak cucu kita akan bisa hidup lebih baik? Kita katanya negara Pancasila. Tapi pendidikan Pancasila tidak diterapkan di kurukulum apa namanya nasional. Tapi kalau soal korupsi banyak yang mengatakan ya kalau di jaman dulu kan belum ada KPK-nya Mas Nomi. Jadi tidak terungkap korupsinya sebegitu. Tapi kejaksaan juga ada polisian ada jadi saya kira kembali lagi apakah sekarang lebih baik? Oh itu ya. Jadi membandingkannya kalau Mas Nomi melihatnya seperti itu. Nah partai berkarya ini Mas Nomi dirikan untuk itu. Memperbaiki atau seperti apa sih? Dengan partai-partai yang sudah ada? Selama 20 tahun ini kita gak pernah tahu kapan kita menjadi negara maju. Kapan kita akan tinggal landas. Gak pernah tahu. Bahkan kita membangun rumah aja perlu RAB kan di tanah anggaran jaya. Sementara kita bangun negara gak punya RAB yang jangka banyak. Kita dulu kenal GBHN kita kenal Pelita Repelita sekarang gak ada sama sekali. Nah ini gimana bangun negara hanya berdasarkan APBN? Akan sulit. Akhirnya hutang kita juga meningkat. Artinya partai berkarya itu Mas Nomi ini menjanjikan apa? Kan sudah banyak partai apalagi dulu Mas Nomi juga di Partai Golkar kita tahu. Kemudian Mas Nomi hengkang atau mendirikan partai sendiri apa? Karena kecewa dengan Golkar atau apa? Ya saya kira Golkarnya sih itu kan cuma wadah ya tapi manus-manusnya oknumnya yang memang sudah pemikirannya sudah jauh daripada kepentingan rakyat itu sendiri. karena kami kami tidak memaksakan itu untuk merebut tapi kami mendirikan partai baru ini. Keluarga termasuk Mas Nomi tidak menyayangkan harus meninggalkan partai Golkar yang dibesarkan oleh Almarhum Pak Arto? Saya kira tidak demikian karena memang partai itu adalah cuman kendaraan yang pentingkan manusianya. Gimana kita bisa menempatkan orang-orang yang betul-betul peduli pada bahasa negara ini terutama pada rakyat yang kebanyakan itu untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Banyak mengatakan begini Mas dengan mendirikan partai berarti harus menyediakan uang yang cukup besar. Ya relatif saya kira dengan semangat yang besar dari masyarakat ingin perubahan perbaruan pembaruan daripada gerakan reformasi yang lebih mengarah kebenaran itu tidak diperlukan dana yang 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 tadi dipikirkan bahwa orang harus dibeli dan sebagainya. Apalagi sekarang masyarakat mayoritas lebih sadar bahwa mereka memerlukan pemimpin yang peduli pada mereka. Mas Omi, apa sih yang mau dijual dari partai berkarya sosok kebangkitan dari dinasti atau terasin dana dinastinya Pak Harto begitu, itu yang dijual? Saya kira enggak apa namanya ekonomi kerakyatan itu yang di ujung tomah kami. Bagaimana apa namanya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi mereka sehingga mereka tuh bisa lebih menikmati daripada sekarang yang menikmati adalah kelompok apa namanya pedagang yang mengetahui benar adalah minoritas saja. Ini bukan yang kita enggak suka dengan minoritas tapi harus lebih adil lah. Meskipun dulu juga di jaman Pak Harto ada yang mengatakan juga dinikmati oleh sekelompok orang tertentu juga. sekelompok orang juga ya. Nah itu pemerhatan inilah yang enggak jalan sekarang ini. Dan kalau apa namanya GDP dipakai untuk barometernya yang menikmati GDP itu siapa? Yang kayak makin kaya bisa makin miskin. Kelompok-kelompok tertentu aja kan yang menikmati. Sementara utang 4.700 triliun sekarang mungkin 5.000 triliun lebih. Yang tanggung adalah 260 juta rakyat. Tapi ada yang mengatakan bahwa utangnya sekarang kan juga utang bagian dari apa namanya turunan dari jamannya order baru. Cuma dibandingkan bandingkan aja secara objektif. Berapa utang order baru? Ya tentu bertambah. Dulu laporan bertanggung jawabannya Amarum Pak Harto di MPR tahun 98 utang pemerintah itu 54 miliar dolar. Kalau di kurs 3.000 sih ya itu 150 miliar eh 150 triliun rupiah. 4.300 itu dengan kurs 13.000 sekarang 14.400 ya lebih tinggi kan. Nah dengan melihat itu semua Mas Tomi yakin dengan Mas Tomi sekarang mendirikan partai itu semua bisa lebih baik. Tentunya dengan syarat kami harus juga masuk ke kelompok 3 besar di Nah ngomong ini menarik nih karena banyak partai-partai sudah nih Mas Tomi bermunculan ya kemudian paling tidak ada 3 partai baru lagi nih yang dari sebelumnya periode yang lalu 5 tahun yang lalu sekarang targetnya Mas Tomi sendiri suara berapa? Suara partai? Saya telah menarikkan pada waktu Rapimnas saya dilantik bahwa 1 dapil kita punya secara nasional 80 dapil biara pemilihan 1 dapil itu 1 kursi berarti ada 80 kursi dan 80 kursi itu kita kurang lebih akan menguasai 13,9 persen Wah optimis sekali Mas Tomi ya Harus optimis kalau nggak optimis kalau nggak optimis lebih baik kalau sampai persatai Mas sambil jalan lagi boleh ya Oke sambil ngobrol lagi Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya ada 2 calon katanya Pak Jokowi Pak Prabowo Mas Tomi condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat Bodo-nya pro rakyat setiap pro rakyat Nah Mas Tomi kita sudah berpindah lagi dari ruangan tadi biasa Pak Atom menerima tamu kita berada di ruangan bagian belakang ini ini ruangan apa biasanya digunakan ini ruangan sebarguna yang biasanya dipakai untuk menerima tamu untuk perasmanan untuk makan minum disini kalau kita bisa lihat ya ada koleksi lagi butin ya buci-buci antik dan ini ikan ini baru atau sudah lama sudah lama sudah lama kita lihat ada ikan arwana ini ada namanya kira-kira kasih nama ada foto besar mas Tomi kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol soal tadi masih nyambung sedikit sebelum saya mengobrol soal hobinya mas Tomi kalau kita sampai dengan hari ini saja mas ya ada dua calon katanya Pak Jokowi Pak Prabowo mas Tomi condong kemana? saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro-rakyat tapi realisasinya ternyata beda selama ini karena memang Patrik Berkarya ini lahir karena kecewaan selama reformasi sehingga kami ada di kancah politik ini tapi kalau melihat histori mas Tomi tentu lebih dekat dengan Pak Prabowo ya secara histori kemudian Gokar iya kan kakai kakai juga tapi komunikasi terbangun ada komunikasi komunikasi ya soal Pilpres belum tapi kok jarang ngobrol sama yang pihak sana dengan Pak Jokowi yang dukung Pak Jokowi Mas Tomi ya tadi karena mereka sendiri tidak membuka diri untuk kami jadi kita memasakkan dan juga programnya tidak tidak pro pada Wong Silik yang selama ini ditegungkan sebagai apa partai yang mau itu yang kami perhatikan Mas Tomi sudah berpolitik sekarang berpolitik dari dulu tapi sekarang menjadi ketua umum partai tentu waktu sudah sangat sibuk sekali Mas Tomi katakan safari politik kemana-mana bisnisnya bagaimana Mas Tomi bisnis Mas Tomi bukan bisnisnya kecil bisnisnya banyak orang yang bergantung di sana bagaimana kalau Mas Tomi sibuk di politik Ya Alhamdulillah bisnis saya sudah jalan semuanya sudah profesional sehingga siapapun apa namanya yang mungkin sudah berjalan dengan baik karena sistemnya sudah tertata dengan baik apalagi juga sudah ada yang go public sehingga mereka bisa mengembangkan sesuai dengan target-target yang dicanangkan oleh rapat pembangga saham Mas Tomi dulu sempat menggagas adanya Mopnas mobil nasional ke timur sekarang ke depan bagaimana Mas apakah Mas Tomi masih berkeinginan atau masih mencanangkan atau memimpikan adanya mobil nasional mobil nasional itu memang harus kebijakan apa namanya political will dulu dari pemerintah kalau memang political will tidak ada memang akan sulit ya kayak SMK lah yang bisa membesarkan Presiden Jopo itu bisa tapi tidak ada tidak jalan juga karena political will ini memang tidak tidak ada tapi kalau memang political will ini ada saya kira Mopnas itu harus dimiliki oleh bangsa yang sebesar Indonesia ini bisnisnya Mas Tomi atau bisnisnya keluarga jendana tapi yang bikin cukup kaget beberapa tahun lalu itu soal teks amnesty sosok hadirnya Mas Tomi ketika tiba-tiba mengikuti itu tiba-tiba langsung bertambah tebusannya pemerintah menjadi 600 miliar kemudian itu 2% ya Mas Tomi artinya kekayaan Mas Tomi mencapai 30 triliun betul saya kira itu kan isunya yang benarnya lebih mas Tomi soal kalau bisnis Mas Tomi juga sempat mobil Lamborghini ya bagi mobil sport gimana Mas Tomi untuk bisnis sekarang saat ini di Indonesia kan kalau kita lihat mobil terkeluaran terbaru mobil harga berapapun di Indonesia dibeli kan potensi pasarnya besar nah Mas Tomi akan masih geluti bisnis itu saya kira sudah lama saya menjual Lamborghini dan apa namanya ya karena dulu dikaitkan dengan Mopnas Timur jadi untuk menyerap atau mengambil teknologi apa namanya otomotif yang tercepat adalah kita memang harus membeli industri yang sudah mapan yang sudah terkenal itu cara kita men-shortcut daripada alih teknologi itu dan pada itu cukup berhasil tapi ya karena tidak dilanjutkan daripada timurnya ya maka kami lepas Lamborghini juga nah kedepan Mas Tomi tidak ada fokus bisnis di dunia otomotif lagi atau seperti apa kan berupakan otomotif kan hobi bergantung daripada suksesnya partai berkarya kalau partai berkarya berkuasa bagi kita bisa jangkangkan kita bisa kembangkan bersama karena itu harus dipikirkan bersama anak bangsa ini harus punya kepedulian yang sama karena buat apa juga kita bikin industri tapi juga rakyat tidak tidak mau membeli atau tidak mendukung daripada proyek itu akan sulit Mas Tomi Mas Tomi ini banyak yang mengatakan begini Mas Tomi Mas Tomi ini adalah titusannya Pak Harto putra Pak Harto yang paling mirip dari karakternya dari wajahnya Mas Tomi merasa itu tidak sih Mas Tomi saya kira tidak tidak sepenuhnya kalau mirip ya namanya anaknya tapi paling mirip katanya Mas paling mendekat dari senyumnya itu kan menurut masyarakat kalau Mas Tomi sendiri orangnya pasti karena individu yang berbeda pasti berbeda masih berbeda ada yang juga bertanya-tanya termasuk saya kan ada kakak Mas Tomi ada Mas Babang kemudian Mas Sigir tapi kemudian yang akhirnya menjalankan atau mendirikan terjun ke politik itu Mas Tomi mungkin karena mereka sudah tua karena jarak umurnya cukup jauh jadi mereka sudah di atas 60 semuanya jadi lebih memikirkan untuk apa namanya hidup yang lebih sosial dan tradisi ya lebih meningkatkan diri oh gitu Mas kita bicara soal peternakan Tapos itu masih Mas mana dikelola oleh keluarga ya masih kan itu kebetulan yang karena saya ingat dulu Mas setiap hari hampir lah setiap hari dulu Pak Harto di Tapos itu setiap weekend atau segera sapi-sapinya nah ini Mas Tomi masih sapi perah kalau untuk sapi potongnya untuk apa namanya idul ada saja jadi bukan untuk dikomersilkan oh itu tidak komersil ya untuk idul ada tapi juga kalau ada masyarakat peternak yang ingin belajar ke sana kami juga membuka diri untuk bagaimana pengemukan maupun apa namanya memberikan pakan yang tepat untuk untuk sapi-sapi ada taman mini Indonesia Indah ada taman buah Mekarsari itu mana Mas itu itu juga Mekarsari juga lebih sekarang dikombin dengan apa namanya rekreasi jadi ke sana itu bukan hanya melihat tanaman buah tapi juga rekreasi rekreasi secara umumnya seperti apa tempat rekreasi yang lain dan di sana juga buahnya bisa dijual langsung dari pohonnya jadi kelebihan di situ bukan membelinya dengan cara memetik terus menimbang dan membayar mas kalau itu masih disentuh ada permajaan atau sudah ya begitu saja ada 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 saya sendiri sudah lama tapi dari laporan yang ada ada penambahan wahanan dan sebagainya tempat rekreasi itu dan bahkan ada kebun binatang mini-nya di sana berupa hartu juga identik dengan dari desa ke desa mas meneruskan itu saya kira itu yang harus sangat diharapkan oleh masyarakat kebanyakan terutama para petani karena di jawa ini sekarang yang namanya petani itu sudah mungkin tinggal 30% karena 70% petani itu sudah buru tani kenapa karena lahannya sudah banyak yang dijual nah ini kan sangat memperhatinkan sekali padahal itu mereka jual itu karena kurangan dana untuk biaya hidupnya segala macam kegagalan panen akhirnya mereka jual ke pihak yang bukan petani nah ini yang harusnya ke depan kita harus punya kebijakan yang perlu pada petani untuk yang namanya revitalisasi petanian sekarang ini produksi petani kita kita hanya 5 ton per hektare per panen itu untuk meningkatkan ke 8 ton itu bukan hal yang sulit tapi kenapa tidak dijalankan karena pertama adalah tidak ada penyuluh lagi selama reformasi ini penyuluhan 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 jadi dia harus ada tinggal disitu sama petani untuk menjelaskan bagaimana petani yang baik di daerah itu jadi hilang semuanya padahal mereka butuh sekali sekarang banyak kan buru tani itu dia akhirnya jadi buru tani akhirnya mereka jadi pekerja saja di ladang-ladang itu mas Tommy sudah bicara tadi ya panjang lebar kita mulai dari partai mas Tommy sekarang mas Tommy dengan bisnisnya mas Tommy tadi dengan menjalankan peninggalan yayasan-yayasannya Pak Harto saya juga akan mengajak mas Tommy disini Itoksyo itu mas Tommy siapapun mas Tommy mau ulama mau siapa menteri mau wapres sekalipun saya challenge ada challenge ya dari Itoksyo iya serem ya emang serem ini mas Tommy apa komentar selamat berjuang untuk 2019 oke bagus selamat berjuang 2019 ngobrol lagi saya lanjutin lagi apa sih mas Tommy yang yang belum mimpi mas Tommy tercapai dalam segi dunia usaha atau membuat apa atau trademark apa buat di Indonesia saya kira alhamdulillah sudah mencapai apa yang saya harapkan tinggal nanti mungkin generasi mendatang saya yang akan mengembangkan lebih besar lagi jadi mas Tommy ini bisa dibilang orang yang sudah selesai sama hidupnya sekalian sekarang ya enggak saya belum masuk yang ngubur jadi arti sekarang mas Tommy ingin mengabdikan dirinya untuk negeri ini makanya mendigran partai oke berkuasa nah kalau berkuasa itu ngomong-ngomong soal berkuasa mas Tommy ini ngomongin saya kelewatan presidensial threshold sekarang tengah diuji nah harapan mas Tommy sendiri gimana tuh presiden threshold perlu atau enggak untuk yang sekarang nanti 2019 buat partai berkarya sendiri itu bukan hal yang utama karena memang kami fokusnya adalah gimana mendapatkan 80 kursi di DPR RI dan itu kita akan upayakan maksimal dengan kader-kader yang ada dan untuk istana penguatan istana tentunya kami sekarang ini masih fokus pada koalisi yang yang pro rakyat itu yang 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 kita utamakan kalau mengenai MK saya kira kita tidak terlalu banyak berharap mas Tommy ini masih soal balik lagi ke rumah ya boleh ya saya loncat lagi ke rumah pertanyaan banyak orang dan orang menduga-duga disini ada banker kan dimana banker tunjukkan saya dimana banker di rumah jendanan disini gak ada kan disini makanya ini bertahun semua saya kira itu isu aja isu yang terus menguat dan dibangun orang banker tempat sembunyian entah tempat sembunyi entah tempat nyimpen uang entah nyimpen apa gak ada mas Tommy gak ada ya gak ada ya oke jadi itu tuh jelas tuh misalnya gak ada tuh yang namanya banker di jalan jendana paling gak di ruangan ini gak ada ya emang gak ada ya emang gak ada ya itu di jamin itu di jamin pasti gak ada oke mas Tommy ini saya ada beberapa gambar foto saya minta komentar singkat saja dari mas Tommy ketika melihat gambar-gambar yang ada disini kita bisa mulai ya mas Tommy boleh oke mas Tommy yang pertama adalah ini dia ya itu YS orang memanggilnya UAS UAS jadi apa namanya lagi naik daun sekarang lagi naik daun oke UAS lagi naik daun itu komentar ya mas Tommy kalau ini mas Tommy itu balapan di Sentul balapan motor balapan motor saya belum sempat singgung Sentul tadi Sentul bagaimana nasibnya masih-masih setiap minggu ada kegiatan balap disana tapi banyakkan balapan kelas nasional mas Tommy masih sering kesana ada jatuh rutin apa namanya gak rutin gak gak rutin ya oke ada rencana bikin sirkuit baru mudah-mudahan nanti oh aduh ini kita tunggu nih sirkuit baru karena soalnya sirkuit sentul itu satu-satunya kalau bisa saya bilang yang internasional ya yang sampai dengan hari ini di Indonesia ya dan itu juga di gagas oleh mas Tommy sekarang belum ada lagi sebetulnya ada upaya-upaya dulu mau membuat di Bali di apa namanya tempat lain di apa namanya Karawati dan sebagainya tapi belum berhasil juga belum berhasil juga oke ini masih hubungan dengan otomotif ah ini juga timur dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang memakai di daerah berarti udah udah 20 tahun artinya bertahan ya artinya apa namanya kualitasnya baik biasanya mobil sedang ini umur 10 tahun lebih sudah 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 stop sudah pensiun itu ngalah-ngalahin mobil Eropa nanti ya berarti kami dulu memilih timur spek tersebut tidak salah memang memberikan apa namanya fungsi yang yang baik memuaskan untuk masyarakat dan satu catatan lagi bahwa setiap yang membeli timur itu tidak pernah rugi pasti harga jualnya lebih utang jadi udah memakai yang pertama itu harganya 26 juta sekarang harga paling murah 35-40 juta jadi udah pakai sekian puluh tahun tapi masih perlu mobil nasional saya kira sebagai bangsa yang besar sebesar di Indonesia itu harus bukan hanya mobil nasional tapi produk nasional yang lain kayak alat berat segala macam kita masih jadi apa namanya pasar alat berat dunia karena kita punya kemampuan untuk bikin alat berat selanjutnya apa komentar soal ini ini apa namanya dari demokrat senyumnya alih warisnya alih warisnya demokrat oke menarik alih waris demokrat ini kalau ini apa ini kalau ini komentar soal ini general gatot yang menjadi salah satu salon presiden yang belum ada kendaraannya menunggu kendaraan ah ini dia mas Tommy ini kita waktu itu pernah bertemu membahas soal ini mas Tommy ah itu kerajinan juga yang harus kita bina memang tapi memang membina orang-orang di batu aking ini bukan hal yang mudah punya kepentingan akhirnya mereka sulit bersatu juga sulit bersatu mas Tommy masih pakai batu aking masih ini batu topas ini batu apa namanya ini batu bolkar atau batu batu karya batu karya ini ini ya ini capres dari gerindra capres dari gerindra ini komentar nah ini amarhum Pak Hatom bapak saya gak mirip kan aduh mirip ini presiden ketiga presiden publik indonesia ingat betul presiden yang ketiga mas Tommy ingat yang membuat tim-tim hilang ini kejujuran mas Tommy loh iya 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 itu lugas mas Tommy ini 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 orang reformir apa namanya reformis yang tidak reformasi juga dirinya masih punya ambisi jadi capres juga kalau itu tadi capres kalau ini siapa ini presiden Amerika Serikat ini mas Tommy apa komentar komentar nih komentarnya ya baik-baik aja mas Tommy itu pernah ngerasain loh jadi anaknya presiden jadinya gak enak kalau komentar gak enak-enak kepada presiden ya mas Tommy ya kita hormati presiden selamat berjuang untuk 2019 oke bagus selamat berjuang untuk 2019 baik mas Tommy sebelum saya tutup disini ini kalau tadi komentar singkat kalau ini tolong dijawab cepat ini percanaan cepat dijawab cepat oke ini pilihan yang pertama adalah facial atau operasi plastik facial kemeja atau polus shirt tergantung apa suasana ini gimana lain kalau di tempat sport ya polus shirt kalau di tempat ini prefer ini prefer mana lebih hari-hari kemeja atau polus shirt kemeja kemeja las vegas atau makau tidak dua-duanya tidak dua-duanya sate kambing atau sate ayam kambing kambing jazz atau rock musik pop 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 mas Tommy yang pengennya gak ada ini ini jauh langsung terus pop gak apa-apa deh karena mas Tommy saya terima deh jawabannya gak suka dulu jadi kita tahu nih sukanya musiknya mas Tommy adalah musik pop oke pop slow ya oke ada penyanyi favorit tidak ada oh gak ada ya lokal gak ada ya juga gak ada golf atau menembak 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 sepatu catch atau fantovel ini pilihan mas bukan occasion lagi catch ya oke nah ini Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo dua-duanya dua-duanya lagi kalau Cristiano Ronaldo ya tetap nomor tujuh juga oh nomor tujuh juga oke oke nyambung kalau orang politik sempet-sempetin aja kampanye disco atau dangdut dangdut oh iya iya bisa kok yang dangdut enggak 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 nasi uduk atau nasi kuning kuning nasi kuning kita tahu lah nasi kuning serinya selamatkan terus selamatkan terus lamborghini atau Ferrari lamborghini lamborghini dong ya kumis atau jengot kayaknya enggak dua-duanya hukumir ya gue mau isi ya kan pilih kan iya pilih kopi atau teh kopi kopi emang sering minum kopi tiap pagi tiap pagi tiap pagi kopi ya oke pantai atau gunung pantai pantai singkong atau keju singkong aduh produk nasional produk nasional tapi bukan anak singkong dong yang lain oke nah mas tomi saya terima kasih mas tomi sudah dikasih waktu yang cukup panjang bersama mas tomi benar-benar mas tomi berkenan enggak kapok mas tomi kita samperin nanti siapa tau nantikan terus mas tomi ada berkiprah lagi di politik ya nanti kita ketemu-temu lagi mas di lain waktu saya terima kasih mas tomi atas waktunya sama-sama di italk show baik nah itu tadi perbincangan saya bersama mas tomi dan kita punya kebiasaan lagi mas tomi yang unik saya selalu berfoto selfie dengan kamu-tamu saya oke ini deh ya ini khusus mas tomi kekinian mas tomi kekinian-kekinian mas tomi ini ya satu dua nah mungkin lain kali mas tomi bisa dapat ke studio kita mas tomi ya boleh kalau di studio disitu lebih ramai lagi kita selamat menikmati selamat menikmati